Terima kasih. Pendeta Brahmanaha, sebelum kita masuk ke pengajaran malam hari ini, kita akan berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapak kami yang di surga, pada malam hari ini kami akan menikmati menu pengajaran selasa malam yang akan dibawakan oleh hambamu, Pendeta Brahmanaha. Urapi dia dengan roh kudusmu, sehingga cakep mengajar kami di malam hari ini. Urapi juga, mereka yang mendengarkan pengajaran dan menyimaknya pada malam hari ini, berikan kami telinga seorang murid seperti mendengarkan pengajaran Tuhan. Kami juga meminta kepadamu ya Bapak, supaya dari awal hingga akhir acara ini, diberikan internet yang lancar, sehingga berlangsung dengan baik. Terima kasih Bapak, kami telah berdoa dan bersyukur di dalam nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Yang percaya katakan amin. 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 Saya mau sapa dulu pengajar kita malam hari ini. Shalom, selamat malam Pak Pendeta Brahmanaha. Shalom. Ya, hari ini hari yang beruntung bagi kami akan mendapatkan pengajaran dari hambanya Pendeta Brahmanaha. Waktunya kami persilahkan kepada Pak Pendeta untuk memberikan pengajaran pada hari ini. Persilahkan Pak Pendeta. Baik, shalom semuanya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Suara-sara kedengaran ya. Halo, kedengaran Pak Pendeta. Ya, sebenarnya kalau kita berbicara eskatologi ini tidak hanya berbicara tentang tribulation, tetapi juga kita tentu berbicara tentang rapture, kemudian kita juga berbicara tentang kerajaan milenium atau kerajaan seribu tahun, pengadilan Kristus, dan juga akhirnya langit dan bumi baru. Ini yang kita sebutkan sebagai kekekalan. Tetapi pada malam hari ini kita mencoba untuk berbicara tentang beberapa hal yang mana berhubungan dengan tribulasi. Nah, karena di dalam masa tribulation ini ada tiga paham tentang rapture. Yang pertama itu adalah posmil. Jadi pengangkatan atau rapture itu terjadi sebelum masuk dalam masa tribulation. masa kesengsaraan yang sangat dasyat yang akata alkitab itu tidak pernah terjadi dan setelah itu tidak akan terjadi lagi. Nah, di mana dalam masa itu iblis itu akan menjelma menjadi manusia sempurna seperti Yesus Kristus juga menjelma menjadi manusia sempurna dan hidup 33 tahun kurang lebih, 33 tahun setengah di bumi. Nah, iblis pun akan menjelma menjadi manusia sempurna selama tujuh tahun di muka bumi ini dan memerintah atas bumi ini. Jadi itu adalah puncak daripada kejahatan. Jadi kejahatan seolah-olah memenangkan pertarungan pada masa itu. Nah, tetapi pemahaman yang kedua adalah tribulation di mana di tengah-tengah penderitaan itu baru terjadinya rapture. dengan ayatnya masing-masing, dengan ada dalilnya juga, tapi itu bisa kita argumentasikan. Dan yang ketiga adalah posmil. Jadi setelah masa tribulation baru pengangkatan terjadi dengan dalilnya juga, dengan argumentasi-argumentasinya. Jadi paham ini mempunyai dalil alkitab masing-masing dengan segala argumentasinya. Baik, oleh karena itu kita berbicara pada hari ini tentang kedatangan Kristus di mana dia datang kedua kali yang berhubungan dengan rapture ini, pengangkatan ini. Sebelum masuk di dalam masa tribulation itu. Nah, itu. Jadi kita melihat di sini bahwa tahap kedatangan Kristus itu ada dua. Nah, jadi orang berpikir bahwa kedatangan Kristus itu hanya sekali. Tetapi ada dua yang berhubungan dengan masa akhir. Tetapi juga kalau bisa saya tambah itu ada tiga. Ya, tiga. Jadi nanti kita bahas itu satu demi satu kalau ada waktu. Nah, jadi kedatangan Kristus yang kedua kali itu dalam bahasa teologinya juga istilah yang dipakai adalah KM4. KM4, kedatangan Kristus ke tiga kali. Nah, jadi itu terdiri dari dua fase. Alkitab memberikan kepada kita informasi kedatangan Yesus Kristus. Itu memang terdiri dari dua bagian besar. Yang pertama, kedatangan Yesus hanya di angkasa atau di awan-awan. Nah, dari situ ia memanggil orang-orang salehnya naik ke awan-awan menyongsong dia. Jadi itu adalah tahap pertama ketika Yesus datang kedua kali. Jadi ini berbicara kalau di Islam itu mengatakan kiamat akhir daripada langit dan bumi ini. Nah, jadi Yesus datang di awan-awan. Dia tidak menginjakan kaki di bumi. Tapi hanya di awan-awan. Nah, dalam tahap ini Tuhan Yesus datang untuk orang-orang saleh. Orang-orang salehnya saja. Yaitu untuk menjemput mereka. Ini penjemputan yang Yesus katakan. Bahwa aku akan datang menjemput kamu untuk membawa kamu ke tempat dimanapun aku berada. Supaya kamu pun berada di situ. Nah, coba tampilkan 1 Thessalonica fasal 4 ayat 16. 1 Thessalonica fasal 4 ayat mulai dari 16 dan 17. 1 Thessalonica fasal 4 ayat 16. 1 Thessalonica fasal 4 ayat 16. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangka kalah ala bermunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Jadi perhatikan di sini, kedatangan Yesus Kristus kedua kali sebelum masa tribulasi itu, untuk paham sebelum masa tribulasi Yesus datang untuk menjemput para salehnya atau disebut dengan raptir atau pengangkatan itu, di dalam 1 Thessalonica fasal 4 ayat 16 dikatakan bahwa waktu itu tanda diberi oleh Tuhan. Dengan apa? Pemimpin malaikat sorgawi itu berteriak. Mungkin seperti di TNI atau Polri gitu ya, ketika kasih komando. Teriak, persiapan, persiapan, gitu. Kalau misalnya di dalam upacara 17 Agustus, inspektur upacara itu kan teriak kan. Untuk apa-apa siap sedia, apa yang mau dikerjakan itu kan siap. Mungkin teriak seperti itu. Selain teriak seperti itu, berteriak, tetapi juga membunyikan sangka kalat, terompet. Mungkin kalau seperti Israel itu sofar, sofarnya Allah dibunyikan dari langit. Maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga. Jadi kadang-kadang kalau kita melihat pemerintahan dunia ini, sebenarnya mengadopsi ini. Ketika inspektur upacara katakan, presiden dan wakil presiden beserta rombongan akan memasuki, lapangan upacara. Maka semua peserta upacara, siap. Jadi baru presiden keluar. Sebelum abah-abah itu presiden belum bisa keluar. Sama halnya, jadi Tuhan pun begitu. Sebelum abah-abah, sebelum nafiri atau musik dibunyikan, Tuhan belum turun. Jadi itu dibunyikan, baru Tuhan nampakkan diri di awan-awan. Nah, jadi ketika itu terjadi, orang-orang yang mati, yang sudah mati, ya katakanlah besok Tuhan datang. Nah, orang-orang yang mati sehari-hari kemarin itu, bangkit dulu. Nah, inilah yang kemarin saya juga mendapat telpon, menanyakan pengajaran tentang Hendritan Dianta, soal, oh, katanya orang mati itu naik ke rumah bapak, pulang ke rumah bapak, ke sorga. Itu mah sesat, gitu kan. Dan dikirim videonya sama saya, saya dengar. Tidak demikian, orang yang mati sekarang itu ada di Pirdaus. Nah, jadi saya jelaskan. Betul. Apa yang dikatakan Pak Hendritan itu dalam hal ini, saya setuju. Jadi, semua pengajaran Pak Hendritan itu tidak semua yang saya tentang. Ada hal-hal yang saya tentang. Tapi ada yang, ya kalau benar, saya bilang benar. Begitu. Jadi, memang kita tidak belum pergi ke sorga, tapi di Pirdaus. Makanya, ketika kebangkitan, mereka dibangkitkan. Keluar dari Pirdaus itu. Itu yang Rasul Paulus pergi itu. Mereka yang bangkit dahulu. Ayat 17 mengatakan, sesudah itu kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat. Bersama-sama dengan mereka dalam awan menyungsung Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Jadi, di sini, kita yang masih hidup, yang besok Tuhan datang, kita yang masih hidup ini diubah, diangkat. Diubah tubuh kita seperti Kristus dalam tubuh kemuliaan. Kemudian kita bersama-sama. Jadi, orang mati yang duluan ini tidak mendahului kita, tapi kita bersama-sama menyungsung Tuhan di awan tadi. Kemudian kita bersama-sama masuk. Kita akan tinggal di sana. Bersama-sama dengan Tuhan. Seperti itu. Jadi, ini penting orang Kristen juga tahu. Makanya kadang-kadang memang perlu kita revisi. Pulang ke rumah Bapak. Pergi ke sorga. Kita harus menjelaskan itu kepada jemaat supaya mereka mengerti. Itu kita bisa bahas dalam bagian yang lain tentang sorga dan dunia orang mati dan seterusnya. Ini yang harus kita ketahui. Jadi, bagian yang pertama ini disebut sebagai pelantikan jemaat atau pelantikan gereja. Jadi, kita masuk pergi bersama-sama. Lalu kita dilantik. Itu yang saya bilang bahwa pembagian makota itu terjadi di sini. Di istilah lain dikatakan bahwa kita dinikahkan, dikawinkan dengan mempelai laki-laki, yaitu Yesus Kristus sendiri. Jadi, mempelai itu menjemput kita. Nah, saudara, pernah hendak berpikir, pernah hendak merenungkan bahwa pernikahan-pernikahan di dunia ini, mayoriti itu mengadopsi dari sistem penjemputan Yesus Kristus kepada jemaat. Di mana laki-laki biasanya datang mempelai laki-laki. Biasanya bersama rombongan datang menjemput mempelai perempuan di rumahnya. Jarang mempelai perempuan datang untuk menjemput mempelai laki. Kecuali mungkin saudara-saudara kita di Tanah Minang. Karena perempuan kan yang lebih punya keistimewaan. Itu kan berkecualian. Tetapi umumnya itu mempelai laki-laki itu menjemput mempelai perempuan. Dan itu yang dilakukan oleh Yesus Kristus, sang mempelai menjemput mempelai perempuannya di awan-awan. Ini sesuatu yang luar biasa. Dalam bagian ini adalah persiapan untuk memerintah bersama Tuhan Yesus Kristus dalam kerajaan seribu tahun. Atau kita sebut sebagai kerajaan milenium. Yang didirikan di bumi nanti. Di mana pusat pemerintahannya itu di Yerusalem. Dari Yerusalem, sang Mesias akan memerintah. Itulah yang disebut dengan dia duduk di tampuk pemerintahan Raja Daud. Itu terjadi pada masa milenium itu. Akan digenapi di situ. Hal ini yang kita sebut sebagai pemberian mahkota. Sebagai upat ketika apa yang kita lakukan di dunia. Maka saudaraku sebagai orang Kristen itu jangan pasif di bumi ini. Tidak boleh. Harus aktif. Kalau saudara mau ikut memerintah bersama Kristus di dalam pemerintahannya, saudara harus aktif. Tidak boleh pasif. Yang penting ke gereja, kasih persembahan, nyanyi-nyanyi cukup. Tidak cukup. Itu namanya masyarakat pasif. Kita jangan sampai seperti itu. Kemudian kita lihat di dalam satu tes Salonika fasal 4 ayat 16. Dimana di situ tadi disebutkan tadi. Kita lihat di Filipi. Karena kewargan kita adalah di sorga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai jurus selamat. Ayat 21 yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini. Sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia. Menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Jadi Rasul Paulus juga menghubungkan dengan satu tes Salonika fasal 16 tadi dan 17 tadi. Dimana di sini tubuh kita akan diubah. Tubuh yang hina ini. Yang kita yang masih hidup itu diubah. Dalam kemuliaan seperti tubuh Kristus. Jadi di sini saudaraku. Ini ada pemberian makota. Kita di hadapan malaikat. Kita dikasih makota. Dalam diskusi beberapa waktu lalu. Saya kasih bagaimana misalnya Agus di tengah banyak orang. Kemudian di hadapan malaikat. Kemudian salah satu malaikat memanggil. Buka kutap kehidupan. Kemudian memanggil. Agus. Maju ke depan. Wah senang kali kita. Mendapat tepuk tangan meriah dari pala malaikat. Dan orang-orang kudus di hadapan Bapak kita di sorga. Wah hati kita itu begitu senangnya. Saya ingat tahun 1993. Saya ikut perlombaan maraton di Surabaya. Saya dapat juara. Waktu itu dapat juara dua saja. Senangnya minta ampun. Ketika dipanggil masuk ke atas podium. Kemudian dikasih piala. Waduh. Ditepuk tangan. Bayangkan. Kan senang kali. Rasanya saya itu di sorga. Itu di hadapan manusia saja senangnya minta ampun. Apalagi di hadapan Tuhan. Di hadapan para malaikat. Ini bagi yang percaya tentang masa rapternya itu di awal tribulasi. Masa tribulasi. Masa pendiritan. Jadi kita bersama-sama dengan Bapak di sorga itu. Itu selama masa tribulasi. Selama tujuh tahun. Wah pestanya lama ya. Pestanya lama. Wah itu pesta besar itu kan. Perjamuan anak domba Allah. Selama tujuh tahun. Kita bersama-sama di sana. Mempersiapkan peperangan. Yang akan terjadi antara orang-orang kudus. Dan iblis. Dan pasukannya. Bersama orang-orang yang tidak percaya. Makanya saudaraku. Sinandar dengan rekan-rekan yang hujah-hujahku. Biarin. Nanti juga kita datang hajar mereka kok. Kita hajar mereka sampai bonyok-bonyok gitu kan. Biarin aja. Mereka banyak ngomong. Tapi kita akan datang untuk menghajar mereka nanti. Ketika Yesus datang kedua kali. Itu tahap pertama. Kemudian yang kedua. Tahap kedua. Dalam tahap ini Tuhan Yesus bersama orang-orang salehnya. Orang-orang kudusnya yang tadi masuk di dalam perjamuan anak domba itu. Turun dan memberangi antikristus. Antikristus. Dan pengikutnya. Serta mengalahkan mereka. Kemudian mendirikan kerajaan selama seribu tahun di muka bumi ini. Itu datang tahap kedua. Di sini Tuhan Yesus akan menginjakan kakinya untuk kedua kali di bumi. Pertama kan waktu dia lahir di Bethlehem. Hidup selama kurang lebih 33 tahun. Kemudian ini kedua kali. Menginjakan kakinya di bumi dengan nyata. Dan merealisasikan kerajaan Mesias tersebut dengan berpusat di Yerusalem. Jadi berbahagia saudara. Yang ikut bangkit pada... Kalau kita sudah mati. Berbahagia lah yang bangkit pada kebangkitan pertama ini. Orang-orang yang belum percaya Yesus. Yang tidak selengkuh semua dengan Yesus belum bangkit. Hanya orang-orang yang kudus saja. Orang-orang yang setia. Orang yang lahir baru saja. Yang bangkit. Yang tidak lahir baru tidak bangkit. Tidak bangkit. Nanti menunggu kebangkitan yang kedua nanti. Jadi di sini dalam mati. Coba mati. Matius pasalnya ke-25. Ayat 31 dan 32 berada. Dimunculkan untuk kita baca. Oke. Matius. Matius 25. Ayat berapa? Ayat 31 dan 32. Dikatakan di situ, apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya, dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas takat kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan ia memisahkan mereka seorang daripada seorang, yang sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Ini mulai masuk dengan dilan. Kemudian ayat 33. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya, dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Jadi ini sudah keperangan, kemudian iblis dikalahkan, lalu orang-orang yang tidak hidup dalam Tuhan sungguh-sungguh tadi, maupun orang yang sudah hidup dengan mempertahankan nyawanya pada masa milenial, mereka akan masuk dalam pengadilan. Kita tidak lagi, kita sudah bebas, tidak dihukum lagi. Makanya dikatakan orang yang lahir baru itu tidak ikut dihukum. Yang dihukum di sini, yang dihakimi di sini adalah orang-orang yang mempertahankan imannya dalam masa tribulasi, di mana mereka dibunuh, dan juga dalam masa milenium itu. Lalu mereka masuk dalam pengadilan bersama orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus Kristus. yang menolak sang Mesias. Mereka inilah yang masuk dalam pengadilan. Saya mau kita lihat di sini bahwa kalau kita lihat peta zaman itu, zaman itu dibagi dalam beberapa masa. yang pertama zaman tanpa dosa, kemudian zaman hati nurani itu zamannya Abraham sampai Nuh. Kemudian zaman pemerintahan itu zaman dan Bapak Leluhur itu zamannya Abraham sampai Musa. Kemudian zaman hukum Taurat itu zaman Musa sampai Yesus, zaman Anugrah. Sekarang kita ini zaman Anugrah. Zaman gereja sekarang. Kemudian itu yang berikut adalah kerajaan seribu tahun. Jadi terbagi tujuh masa. Jadi saudaraku, kita harus tahu di sini bahwa orang yang punya paham tentang pengangkatan sebelum masa tribulasi ini akan hidup sungguh-sungguh. Hidup sungguh-sungguh supaya ketika mereka masuk sebelum masa tribulasi, mereka ikut dalam pengangkatan sehingga mereka bebas daripada penderitaan pada zaman Antikristus. Tetapi yang punya paham pengangkatan di tengah-tengah masa tribulasi berpendapat bahwa mereka akan mempertahankan nyawa mereka, mereka akan mempertahankan iman mereka sehingga mereka bisa lolos. Mereka bisa lolos untuk masuk pengangkatan. Jadi pengangkatan itu di tengah-tengah masa tribulasi. Makanya seringkali saya tantang orang-orang yang punya paham begini. Kalau kamu mau masuk dalam masa penderitaan itu silahkan. Jadi kamu hidup dengan sembarangan saja. Bapak-bapak. Atau kamu punya keyakinan begitu. Silahkan. Tapi ingat bahwa pada masa itu kemurtatan itu bukan main. Karena apa? Kita bukan langsung datang orang Antikristus datang. Tanya. Kamu percaya Yesus? Ya. Terus dipenggal. Enggak. Masalahnya disiksa. Disiksa sedemikian rupa supaya kita menyangkal Kristus. Nah pertanyaannya. Mampu enggak kamu? Sekarang saja mengalami masalah sedikit saja. Menyalahkan Tuhan. Menyalahkan orang lain. Apalagi masa itu disiksa. Kalau kamu menyangkal Kristus selamat. Menurut Antikristus. Eh ternyata setelah menyangkal. Dibunuh juga. Ya kan? Atau yang punya paham tentang post-millennial. Artinya setelah masa tribulasi. Jadi mereka melalui masa tribulasi. Kemudian setelah masa tribulasi baru terjadi pengangkatan. Ya sama saja dengan pengangkatan di tengah-tengah masa tribulasi itu. Sama saja sebenarnya. Mampu enggak kamu lewat situ? Mungkin mereka berpikir bahwa roh kudus akan menolong. Menurut Alkitab yang menghalangi Antikristus datang itu orang-orang kudus. Karena ada roh kudus masih ada di dunia. Kalau orang kudus sudah diangkat. Maka otomatis roh kudus juga tidak ada di bumi ini lagi. Nah mampu enggak? Dengan roh kudus saja orang hampir-hampir enggak mampu. Apalagi tanpa roh kudus. Wah. Tambah jadi. Ya kan? Nah karena Alkitab mengatakan bahwa yang menghalangi Antikristus ini datang. Si iblis ini menjelma adalah orang-orang kudus. Jadi saudara. Kita ini sebenarnya penghalang. Daripada pekerjaan Antikristus untuk merealisasikan kerajanya di dunia. Hebat kan? Kita hebat loh. Artinya kita punya power. Tuhan kasih kita power untuk mampu menghalangi kejahatan. Nah oleh karena itu saudara. Betul Alkitab katakan bahwa ada beberapa orang dari antara kamu akan dibuang ke dalam penjara. Iblis melakukan itu. Supaya ia menteror kita. Agar kita yang berpemberani-pemberani. Prajurit-prajurit Kristus ini mengalami siut hati. Sehingga mundur. Sehingga iblis boleh bekerja dengan leluasa. Maka sering saya katakan. Kita tidak boleh takut. Tadi saya ke rinci saja. Istri saya ingatkan saya. Hati-hati. Bapak Degat itu kan seorang apologet. Kita tidak tahu. Ini trik untuk Bapak Degat diculik lalu dibunuh katanya. Saya bilang tidak apa-apa. Kalau memang itu motifnya saya sudah siap. Maka saya waktu pergi saya bilang Tuhan ini hidup saya. Nyawa saya. Saya taruh di tanganmu. Engkau lah yang mengatur. Kalau memang hari ini saya harus mati. Mati. Kalau Tuhan mau hidup. Hidup. Eh taunya enggak. Seperti itu. Tapi istri saya proteksi dulu. Itu istri yang baik. Jadi saudaraku. Kita melihat di sini bahwa. Kita sebagai orang Kristen yang percaya tentang. Rapture. Di depan masa tribulasi. Itu kita akan diangkat ke sana. Karena prosesnya nanti untuk pembagian mahkota dan seterusnya tadi. Jadi kita tidak ikut masuk di dalam masa tribulasi. Saya tidak tahu saudara-saudara yang ada di sini maupun yang akan mendengar itu masuk dalam paham teologi yang mana. Apakah pre-millennial atau mid-millennial atau post-millennial. Saya tidak tahu. Saudara saja yang tahu. Tapi kami, saya pribadi punya paham bahwa pengangkatan itu terjadi sebelum masa tribulasi besar. Makanya Tuhan katakan bahwa penghakiman itu mulai dari gereja. Sekarang ini kan penghakiman sudah dimulai. Sudah dimulai. Makanya di mana-mana orang-orang Kristen di eksekusi. Di negara-negara yang mayoriti non-Kristen. Itu orang Kristen luar biasa di aniais demikian rupa. Itu penghakiman sudah dimulai dari gereja. Maka kita katakan. Kalau penghakiman dimulai dari gereja. Hampir-hampir orang kudus saja tidak selamat. Apalagi nasib dari mereka yang tidak percaya Yesus Kristus. Saudara bisa bayangkan sendiri. Kita orang kudus saja. Hampir-hampir. Jadi seleksi itu terjadi. Tuhan Yesus katakan kepada Petrus. Sekarang alat tampi ada di tangan. Sekarang gereja sedang di tampi. Mencari yang berbobot. Yang berkualitas. Yang punya bobot nilai yang number one di hadapan Tuhan. Saudara nanti masuk yang mana? Hasil ayakan? Apakah Anda terbuang? Atau Anda tertinggal? Seperti emas yang diayak membuang pasir dan kotoran-kotoran. Dan mengambil emas-emas itu. Atau kita adalah kotoran-kotoran pasir-pasir yang terbuang? Itu tergantung pada diri saudara dan saya. Bukan tergantung pada Tuhan. Kita tidak masuk dalam kategori pemahaman penentuan bahwa kita masuk surga dan neraka itu sejak dunia. Sebelum dunia diciptakan. Itu tergantung saudara dan saya. Mau untuk terpilih apa tidak itu tergantung saudara dan saya. Jadi sampai di sini saya sampaikan kepada kita bahwa ada tiga paham tentang pengangkatan sebelum masuk kribulasi ini. Sekarang saudara mau ada di pihak yang mana. Tapi bagi saya supaya kita diangkat oleh Tuhan sebelum masuk dalam kribulasi besar. Mari saudara dan saya hidup sungguh-sungguh dengan Tuhan. Karena orang yang hidup sungguh-sungguh dengan Tuhan lah yang diangkat dan diselamatkan dari penyiksaan, penderitaan yang akatal kita tidak pernah terjadi sejak langit bumi ini diciptakan. Dan setelah itu tidak akan pernah terjadi lagi seperti itu. Karena di situ iblis atau antikristus itu menjelma dan memerintah dunia ini selama tujuh tahun. Nah saudara tujuh tahun itu bukan waktu yang pendek. Setiap hari disiksa. Tidak boleh berbelanja. Kalau tidak termasuk anggota antikristus tidak boleh belanja. Nah bayangkan saudara sehingga Alkitab menggambarkan bahwa orang bisa jual saudaranya. Seorang ibu bisa makan daging anaknya. Kenapa? Karena orang mau hidup bagaimana? Mau tidak mau? Harus egoisnya harus naik. Supaya bisa selamat. Bayangkan seorang ibu bisa menyembilih anaknya untuk makan, untuk bertahan hidup. Bukan karena tidak ada makanan, tidak ada minuman. Tapi orang Kristen tidak boleh berbelanja. Orang yang mengikuti Yesus tidak boleh belanja. Karena harus dapat tanda. Masuk diperiksa. Seperti itu. Nah mungkin itu saja saudaraku pemaparan yang saya sampaikan kepada kita. Mungkin nanti kita sesi kedua. Atau bagian kedua kita akan bahas lagi tentang pengangkatan di tengah-tengah masa tribulasi dan kita berbicara tentang penderitaan atau tribulasi besar ini. Apa yang terjadi di sana. Kita akan bahas itu dan seterusnya. Baik. Itu yang bisa saya paparkan kepada kita untuk pertemuan kali ini. Kiranya memberkati kita. Dan mungkin kita masuk dalam sesi tanya-jawab dan seterusnya. Atau mungkin ada yang mau nambah. Teman-teman boleh silakan juga untuk menambahkan. Oke. Terima kasih Pak Pendeta materinya. Pengajaran selasa malam. Kepada kita semua. Baik Bapak, Ibu, dan saudari yang mau menanggapi. Silakan raise hand. Atau memang langsung saja buka mic-nya dan berbicara. Mau menanggapi. Atau juga ada yang mau bertanya. Silakan raise hand. Atau langsung saja buka mic-nya. Biar moderator bisa melihat Bapak, Ibu, dan saudari. Oke, Om Bram. Mau tanya, Om Bram. Soal tubuh kemuliaan itu kan, Om Bram. Padahal Tuhan Yesus sendiri dalam tubuh kemuliaannya, Dia juga menunjukkan bekas lukanya. Apakah kita seandainya juga akan mengalami hal yang sama? Meskipun kita di tubuh kemuliaan, bekas luka kita masih ada. Tidak ada referensi ayat Alkitab ketika Yesus datang kedua kali itu menunjukkan bekas paku di kaki maupun tangan ataupun bekas tusukan tombak di lambung. Tidak ada ayat referensi. Tetapi yang jelas, Yesus turun dari langit itu dengan gempita. Dengan surat gempita. Jadi semua mata akan memandang. Kata Alkitab, semua mata akan memandang Dia. Sehingga orang-orang yang tadinya menikam Dia itu melihat. Melihat Dia. Jadi pada waktu itu semua orang disadarkan semua. Jadi orang-orang Romawi pada masa itu yang menombak itu, mereka lihat, menyaksikan sendiri. Ternyata Yesus yang kita salibkan dulu adalah benar-benar Tuhan semesta alam. Seluruh dunia, seluruh umat manusia akan berteluk-bertekuk lutut di hadapan Dia dan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Bukan artinya mereka percaya. Bukan. Tetapi baru mereka sadar bahwa ternyata Yesus Tuhan. Maka saya mau katakan. Mereka yang menghojat Yesus, yang mengatakan Yesus bukan Tuhan. Itu tidak pernah akan mengubah sedikitpun bahwa Yesus bukan Tuhan. Saya bisa katakan, Jokowi bukan presiden. Bagaimanapun dia tetap presiden. Itu tidak mengubah dia. Sekalipun katakanlah dulu kita tidak pilih dia. Itu tidak mengubah Jokowi, tidak jadi presiden. Dia tetap presiden. Begitu juga para penghojat Kristus hari ini. Mereka katakan, Yesus bukan manusia. Dia buang air besar. Tuhan kau bisa kencing. Tuhan kau bisa makan. Bagaimana itu? Tuhan kau bisa lahir dari seorang perempuan. Silahkan. Tapi itu sama sekali tidak mengurangi sedikitpun bahwa dia bukan Tuhan. Satu saat nanti kamu akan dengan mulutmu yang menghujat itu sendiri akan teriak dengan suara nyaring. Ternyata Yesus itu Tuhan ampuni aku. Tidak ada lagi pengampunan. Seperti itu. referensi 7 tahun saya belum dapat. Tapi yang kita tahu itu yang dicatat 3 setengah tahun di kitab Wahyu. Lalu juga ada perkataan tentang waktunya dipersingkat. Sebab kalau tidak dipersingkat, tidak ada yang bisa tahan. Jadi saya belum dapat. Kita buka kitab Wahyu. Kita buka kitab Wahyu tadi. Oke, saya buka kitab Wahyu. Ada ayat referensinya. Tolong dikasih ke Bro Kodek biar kita lihat. Wahyu ya? Ayat. Oke. Berapa? Ada Pak kitab Wahyu. Masal berapa? Bung Harinya punya referensi ayat alkitab yang bisa saya tampilkan nanti. 3 setengah tahun itu berarti 12 bulan kali 30 bulan. Wahyu fasal berapa? Yang 7 tahun saya enggak dapat. Satu masa, dua masa, setengah masa itu kan 3 setengah tahun. Jadi... Setengah masa ya, ntar. Satu masa. 3 setengah masa sih. Nggak ada sih di Wahyu. Atau di Daniel kali ya? Tapi di Wahyu 11 ada. Wahyu 11. Jadi di situ kan dibilang ya. Kepada perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung menasar. Yang besar supaya ia terbang ke tempatnya di Padanggurun. Di mana ia dipelihara jauh dari tempat ular itu. Selama satu masa. Dan dua masa. Dan setengah masa. Nah ini menyangkut masa tribulasi besar. Ini menyangkut tribulasi besar ya. Ini puncak. Puncak masa penderitaan yang saya bilang tadi. Bahwa tidak pernah terjadi dan setelah itu tidak terjadi lagi. Ini masa tribulasi besarnya. Di mana penyiksaan luar biasa di situ. Kita lihat di situ bahwa ini dipelihara di tempat ular itu. Di tempat ular atau di tempat iblis ya. Tempat iblis itu merintah. Itu kan di bumi ya. Kalau tiga tahun setengah itu masa tribulasi besarnya. Kan masa tribulasi terbagi dua. Terbagi dua bagian yaitu masa tribulasi besar di mana puncak iblis itu datang. Kalau sekarang sebelum tribulasi besar itu kan iblis belum menjelma jadi manusia. Baru persiapan-persiapan kan. Nah kita lihat sekarang ini kan kalau kita mau lihat itu sudah mengarah ke sana. Cuma karena kita masih masa tafsir ya. Jadi kita pun hati-hati dalam menentukan atau mengklaim gitu. Saya pribadi tidak berani untuk mengklaim secepat mungkin ya. Tapi ada orang yang cepat untuk mengklaim gitu. Nah saya tidak berani kalau soal mengklaim itu saya nggak berani. Karena itu kan misteri ilahi kita hanya menafsir gitu. Jadi kalau ada yang menafsir nanti berapa tahun, pengangkatan terjadi. Saya tidak berani kalau soal menentukan waktu itu nggak berani. Nggak berani. Karena itu misteri ilahi yang Tuhan suruh kita siap-siap aja. Di search-nya yang 42 bulan ya. 42 bulan, 3 setengah tahun. Ada hitungan harinya juga sih. Itu bait Allah diincak-incak itu berarti bangunannya ada. Ini berarti kita bicara bait Allah ketiga di Yerusalem ya. Sudah dibangun ya. Terus mereka kalau secara kita melihat secara fisik sih semuanya seolah-olah normal ya. Ada kegiatan agama wii di sana. Tapi menurut kacamata surgawi itu mereka itu sebenarnya melecehkan Tuhan gitu loh. Jadi tidak ada kekudusan atau penghormatan yang sejati kepada Allah gitu loh. Semuanya tampak seperti kosmetik gitu ya. Itu akan berlangsung selama 42 bulan, 3 setengah tahun itu. Istilah Alkitab kita itu bait Allah akan dibiarkan diincak-incak gitu loh. Iya, betul. Nanti pada masa itu kan Israel pun tertipu ya. Jadi mereka pikir bahwa ini baik gitu. Ternyata akhirnya baik Allah dinajiskan ya. Karena iblis duduk masuk ke ruang Maha Kudus. Kemudian duduk di sana dan mengklaim dirinya adalah Allah. Nah itu baru mereka sadar. Mereka sadar bahwa oh kita dihipu oleh... Iya, nanti ada pemimpin dunia yang mengaku diri lebih tinggi dari Allah manapun gitu loh. Allah atau junjungan agama manapun di muka bumi ini juga termasuk dia akan masuk ke bait Allah dan mengaku diri lebih tinggi dari Allah kita gitu loh. Allah kita, betul. Betul, jadi itu lebih sulit lagi untuk kita. Jadi refleksi buat kita jemaat, kalau nggak semakin serius mempelajari Alkitab kita, juga para hamba-hamba Tuhan untuk mengajarkan apa yang akan terjadi, itu mudah sesat. Karena pada akhir jaman ini, si Antikris ini akan dilengkapi dengan kekuasaan mujizat. Jadi itu dalam tanda kutip itu sebenarnya sihir. Cuma kalau kita nggak bisa membedakan mana sihir, mana mujizat dari kuasa dari Allah, itu bakal repot gitu loh. Juga mengenai tanda-tanda, juga mengenai firman yang sejati seperti apa gitu loh. Itu dia akan menyesatkan seluruh dunia, kalimat yang ditulis seperti itu. Jadi itu dua hal ya, satu lalai di pihak gereja, kedua lalai di pihak jemaatnya sendiri gitu loh. Kalau terlalu ingin selalu, ingin menjadi bayi-bayi rohani ya, mereka akan sulit gitu loh. Betul Pak Heri, itulah sebabnya Matius Fasal 7 ayat 22 sampai 23 itu, kita waspada di situ. Nah makanya orang-orang Kristen yang lebih menonjolkan mujizat hati-hati, hati-hati. Karena apa? Iblis datang menyamar, bisa menggunakan hal itu. Apakah dia tidak pakai nama Yesus? Pakai dia. Nah itu persoalannya, maka kita sebagai anak Tuhan harus punya kepekaan yang tinggi tentang hal ini. Bukan kita tidak menerima mujizat, saya juga orang yang sering mengalami mujizat dan melakukan mujizat. Tetapi kenapa saya tidak tekankan kepada umat untuk percaya hal mujizat itu. Ya puji Tuhan kalau Tuhan kerjakan itu ya. Kita bersyukur, Tuhan kita maha kuasa, namanya punya power. Jadi orang mau pakai, ya orang yang belum percaya saja bisa. Para dukun saja pakai kok nama Yesus itu. Apa tidak jadi? Jadi. Karena nama itu berkuasa. Nah persoalannya, mereka pakai untuk kepentingan apa? Ini yang kita perlu waspada. Kenapa saya katakan bahwa mujizat itu tidak membuat seseorang imannya lebih besar, lebih kuat dalam mempercayai Yesus. Israel sebagai contoh. Mereka tiap hari lihat mujizat, demi mujizat, dikerjakan oleh Allah di depan mata mereka. Apakah iman mereka bertambah? Oh enggak. Enggak ada perubahan. Degar tengkuk terus. Sampai zaman Yesus, Tuhan datang kepada mereka. Apa yang mereka lakukan? Yesus apa kurang buat mujizat? Dia buat mujizat lebih daripada Musa di depan bangsa Israel. Tapi mereka percaya? Tidak. Enggak. Makanya orang-orang Kristen jangan terlalu mengagungkan mujizat-mujizat. Karena iblis datang menyamar dan melakukan mujizat jauh lebih hebat daripada apa yang dikerjakan oleh Tuhan dan anak-anak Tuhan. Tujuannya apa? Menyesatkan orang percaya. Jadi kita pikir bahwa kita ikut Yesus. Kita hanya ikut Yesus yang lain jadinya. Begitu. Jadi kita yang mengalami mujizat ketika kita berdoa orang mengalami mujizat. Puji Tuhan. Tapi jangan sampai itu menjadi tolok ukur. Jangan. Sehingga kita menghakimi orang lain juga. Tidak boleh. Saya terus terang. Saya pribadi. Kalau soal mujizat itu emang makanan sehari-hari saya dan istri. Tapi apa itu membuat kami jadi bangga gitu? Enggak. Kami hanya bilang terima kasih Tuhan. Engkau berkenan memakai kami untuk menolong orang lain. Itu saja. Ada yang mau nanya atau mau nambah? Ada yang saya perhatikan tadi di kitab di Injil. Injil Markus pasal 13 Pak Pendeta. Itu mengaitkan soal tribulasi ini. Apakah ada kaitan dengan ini yang Yesus pernah nubuatkan? di Markus pasal 13 Pak Pendeta. 13. Ayat berapa tadi? Ayat. Mulai ayat. Tadi saya perhatiin. 13 apa? Oke. Yang dia tentang apa ini? Ah ini. Iya, iya, iya. Ini. Ayat. Ayat 14. Ayat 14. Ya, mulai 3 sampai seterusnya nih Pak Pendeta. Karena pemahaman-pemahaman tentang tribulasi ini sepertinya menggambarkan apa kejadian apa kejadian benar-benar terjadi soal apa yang akan murka Allah atas bumi dan penduduknya. Dan orang-orang akan mengalami penderitaan. Nah maksud saya itu apakah Yesus pernah menubuatkan hal-hal demikian yang bahwa mengacu ke tribulasi ini? Ya, jadi di sini kan Yesus sedang berbicara tentang tanda-tanda kedatangannya ya, permulaan penderitaan ya. Nah permulaan penderitaan itu belum berbicara tentang masa tribulasi, tapi penghakiman, penghakiman terhadap gereja sendiri. Jadi kita sedang diayak, ibaratnya sedang seleksi. Seleksi siapa yang akan terpilih dan siapa yang tidak terpilih. Ya kan, kan di situ kan dikatakan permulaan penderitaan. Permulaan penderitaan mulai kapan? Mulai zaman rasul. Zaman rasul aja sudah dimulai. Makanya ini kan saya katakan dari awal tadi kan, ini masa gereja. Masa anugerah, betul? Jadi ini masa gereja. Penghakiman dimulai dari gereja. Makanya kita sekarang mengalami kesulitan, persekusi, dan lain sebagainya. Itu bagian daripada seleksi siapa yang bertahan dan siapa yang tidak bertahan. Jadi ini masuk dalam pemilihan. Siapa yang terpilih dan siapa yang tidak terpilih. Maka saya bilang tadi, itu bergantung kepada pilihan Anda. Bukan Tuhan, tapi Anda yang menentukan. Mau Anda dipilih. Kalau Anda mau dipilih, Anda harus sungguh-sungguh. Biasanya saya ambil ilustrasi salah satunya. Pemain sepak bola. Mungkin merekrut dari berbagai tempat datang untuk dilatih. Oleh seorang pelatih yang profesional, ahli di bidangnya. Mereka dilatih, bagaimana disipin dan seterusnya. Lalu ketika Anda hanya, oh yang penting saya mau main bola. Saya kan sudah bisa nendang bola kok. Saya bisa muter-muter bola kok. Maka Anda tidak akan pernah terpilih masuk dalam pemain inti yang akan menguatkan tim nasional untuk mewakili bangsa. Untuk bertanding di mancanegara. Tidak akan pernah. Jadi itu bergantung kepada Anda. Anda mau ikut melatih sungguh-sungguh, mengikuti semua peraturan yang ada, ikut disiplin, aturan-aturan yang diberikan, Anda mau ikut atau tidak. Itu bergantung pada Anda. Anda sudah dikasih kesempatan untuk itu. Tetapi tergantung Anda, Anda mau dipilih atau tidak. Begitu juga dengan kita. Tuhan sudah dikasih firmannya, sudah dikasih aturannya. Sekarang kamu mau tidak sungguh-sungguh. Kalau kamu sungguh-sungguh melakukan, maka kamu akan masuk dalam pemilihan untuk menjadi anak-anak kerajaan Allah. Tapi kalau kamu ogah-ogahan, kamu tidak akan terpilih. Walaupun kamu jadi orang Kristen, kamu rajin ke gereja, namun kamu tidak melakukan apa yang Tuhan inginkan. Kuduslah kamu karena Allah itu kudus, maka kamu tidak akan pernah terpilih untuk masuk di dalam kelompok orang-orang kudus. Kenapa disebut orang-orang kudus? Orang-orang kudus itu orang-orang tanpa dosa. Orang-orang yang tidak punya dosa. Kan begitu. Tapi faktanya, katanya kita kan masih berdosa. Itu makanya Tuhan kasih solusi. Kalau kamu berdosa, datang sama Tuhan secepat mungkin. Seperti Daud. Daud seharusnya diraja mati. Tapi dia langsung sadar, aku berdosa kepada Allah. Aku telah berdosa. Dia minta ampun sama Tuhan. Maka Tuhan bilang apa lewat Nabi Natan? Kamu tidak jadi mati. Itu yang Tuhan mau. Seperti itu. Nah, gitu, Brother. Oke. Terima kasih, Pak Pendeta. Ya. Oke. Ini kan jam kita, jam ini 20, lewat 21. Mungkin ada closing statement yang Pak Pendeta mau sampaikan sebagai kata-kata yang menyimpulkan apa yang Pak Pendeta ajarkan malam hari ini. Silahkan, Pak Pendeta. Baik. Jadi, saudara-saudaraku yang dicintai oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana saya katakan tadi bahwa ada tiga pemahaman masa tribulasi. Masa raptor, belum masa tribulasi itu. Dan setelah masa tribulasi, jadi masa pengangkatan itu terjadi sebelum masa tribulasi. Di mana iblis berkuasa di atas dunia ini sepenuhnya. Atau di tengah-tengah masa tribulasi itu pengangkatan. Atau setelah masa tribulasi itu baru pengangkatan. Nah, bagi saudara-saudara yang punya paham terhadap masa pengangkatan di tengah masa tribulasi dan setelah masa tribulasi baru pengangkatan. Silahkan, saudara harus mempersiapkan diri ekstra. Karena saudara akan membayar dengan darah anda sendiri, dengan nyawa anda sendiri. Karena menurut Alkitab bahwa yang menghalangi Antikristus, memerintah penuh di bumi adalah orang-orang kudus. Kenapa orang-orang kudus? Karena di dalam orang-orang kudus ini terdapat roh kudus. Roh Allah sendiri. Itulah yang menghambat datangnya Antikristus. Tapi setelah orang kudus diangkat, berarti roh kudus pun ikut bersama dengan mereka. Sehingga tidak ada lagi roh kudus bekerja di bumi. Sehingga pemerintahan Antikristus itu berkuasa dengan sepenuhnya. Kejahatan luar biasa di mana-mana. Bayangkan kalau saudara orang Kristen itu musuh beratnya iblis. Sebagaimana kitab Ephesus fasal 6. Musuh kita bukanlah darah dan daging. Tetapi penguasa-penguasa udara. Nah itu saudara akan hadapi itu. Nah oleh karena itu, supaya kita bisa terangkat sebelum masa tribulasi. Mari hidup sungguh-sungguh dengan Tuhan. Tuhan sudah kasih aturannya yaitu firman Allah. Mari kita dengan kekuatan roh kudus untuk melakukan. Mentaati semua itu. Ruh kudus akan memampukan kita untuk melakukan itu. Sehingga kita tidak ikut masuk dalam penderitaan. Cukup penderitaan sekarang. Jangan sampai kita masuk dalam penderitaan. Karena kita akan menyangkal Kristus pada masa itu. Sehingga harapan Tuhan Yesus untuk tinggal bersama kita. Dan memerintah bersama kita dalam kerajaan seribu tahunnya. Kemudian kita ikut sama-sama masuk dalam kekekalan. Tinggal bersama dia tanpa batas yang diberikan kepada kita. Itu terjadi dan kita nikmati bersama Tuhan. Nah oleh karena itu saudara, janganlah main-main dengan iman saudara kepada Tuhan Yesus. Mulai hari ini punya komitmen untuk hidup sungguh-sungguh dengan Yesus Kristus. Misalnya Tuhan akan datang jemput saudara, bawa ke surga, memberikan makota kepada saudara, pemerintah bersama dia, dan saudara dan saya akan menikmati masa kekekalan di rumah Bapak, di langit dan bumi baru yang akan diberikan oleh Tuhan bagi kita. Itu yang bisa saya sampaikan kepada kita. Semoga memberkati kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Silahkan. Shalom. Pak Pandeta minta kesediaannya juga untuk menutup sesi pengajaran selasa malam ini dengan doa. Silahkan Pak Pandeta. Baik, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik untuk malam hari ini. Engkau memberikan kami kesempatan yang indah untuk belajar tentang kebenaranmu, khususnya menyangkut masa pengangkatan atau masa ruptur menjelang masa tribulasi atau penderitaan besar yang akan ditimbulkan oleh iblis dan pengikut-pengikutnya di tengah bumi ini. Bapak Surgawi, semua saudara-saudara yang ada di rumah malam hari ini. Tuhan memberkati mereka. Terima kasih juga untuk Pak Hari yang boleh memberikan sumbangsi pemoparan kirman Allah tentang masa tribulasi. Terima kasih Engkau terus pakai beliau Tuhan berlengkapi terus untuk memperlengkapi orang-orang kudus lainnya di manapun beliau ada dan hadir di tengah-tengah komunitas kristiani. Terima kasih Bapak. Engkau juga memberkati Bro Kodek yang sudah memandu acara ini pakai senantiasa dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Di manapun, kapanpun Tuhan. Begitu juga dengan Bro Agus yang sudah menjadi rekam untuk kami pada malam hari ini. Terus Engkau pakai mereka Bapak, perlengkapi mereka kuduskan senantiasa untuk pekerjaanmu. Terpujilah Engkau Bapak Allah kami yang hidup. Dan saat ini kami hendak beristirahat Bapak, namun sebelumnya kami rindu Tuhan memberkati kami sekalian. Saudara-saudaraku yang dicintai Yesus Kristus, mari kita arahkan hati kita kepada Kristus dan terima berkat daripadanya. Kiranya anugerah dan pertolongan ala Bapak. Kasih mesra dari Tuhan kita Yesus Kristus, bimbingan penghiburan sukacita dari roh kudus. Turun dan memimpin langkah hidup kita saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amen. Selamat malam.